Terima kasih emak, terima kasih abang Untuk nampil berkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti Harpa yang paling berharga adalah dikeluarkan Istana yang paling indah adalah dikeluarkan Polisi yang paling bermakna adalah dikeluarkan Tidak ada darah adalah dikeluarkan Assalamualaikum, Brother. Ketemu lagi sama Bang Dival di Sariah Mobilindo Review, teman-teman. Dan showroom ini berawamat di Jalan Pendidikan Rawakalong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Hari Jumat libur ya, teman-teman. Nah, ini Idul Adha hari Adha. Idul Adha hari Kamis. Jumat juga libur, teman-teman. Hari Kamis libur karena Idul Adha. Ya, libur aktif kembali di hari Sabtu minggu. Dan seterusnya, teman-teman, sampai ketemu libur lagi di hari Jumat, teman-teman. Yes. Oke, teman-teman, untuk nomor telepon buat Sherlock-Sherlock atau mau tanya-tanya dulu silahkan kalian hubungi ke nomor telepon atau WA yang ada di pojok kanan atas, teman-teman. Dan satu unit ini adalah Honda Brio Satya E tipe manual, eh tipe manual, iya tipe manual, tipe E Satya ya 2015, teman-teman. Nah, sebelum Bang Dipal sebutin kilometer dan harga simulasi kreditnya, kita lihat-lihat dulu nih Brio yang satu ini, warnanya merah merona, mantere. Teman-teman, cocok banget buat kalian yang berjiwa muda. Wah, mantap nih buat ngampus, buat kuliah, buat harian ya, karena Honda Brio ini terkenal sangat irit sekali BBM ya. Siap, teman-teman. Nah, untuk yang langsiran 2015 ini, matanya masih pakai mata kacang. Mata kacang ya, seperti itu, berbohlam ya. Bohlam halogen reflektor, modelnya seperti itu belum LED-LED ya, teman-teman, apalagi proyektor. Bisa sih dimodif kalau kalian ada model lagi, teman-teman. Nah, bagian bawahnya seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Foclame-nya bentuk oval seperti itu. Yes, masih orisinilan dan ini belum dipoles ya, teman-teman ya. Ini baru dicuci doang, cuci biasa ya, belum dipoles, belum dipoting. Nanti, teman-teman, kalau minat dengan unit yang satu ini, poting, poles itu gratis, teman-teman. Terima kinclong, bersih ya, teman-teman. Noda-noda yang seperti ini nanti bakal hilang, teman-teman ya. Dan plastik-plastik seperti ini akan disenir biar seperti lebih baru lagi. Terlihat lebih baru ya, teman-teman ya. Nah, platnya B, depok. Ya, genap. Plat genap. Terima pajak hidup, teman-teman ya. Oke. Untuk bodi-bodi. Masih ngaleng, teman-teman. Dan nat-natnya masih presisi. Masih presisi. Insya Allah bukan bekas tabrak dan banjir, teman-teman. Ada pun ditemukan seperti itu indikasinya. Nah, teman-teman ya, nggak usah beli lah. Pilih aja yang lain. Masih banyak kok unit-unit yang lain. Brio di belakang juga ada satu lagi ya, teman-teman ya. Oke. Velg masih orisinil bawaan Honda Brio dari pabrik. Eh, seperti ini. Ya. Empat baut roda, single tone warnanya, warna silver seperti ini. Pengereman depan cakram yang belakang dia masih pakai kromol, teman-teman. Nah, saat ini dia menggunakan ukuran profil ban di 1.75 per 65 ring ke 14 ya. Teman-teman. Dia pakai Dunlop Enasef Eco 300, teman-teman. Yang kondisinya ini masih layak pakai banget. Masih on drum. Masih tebel gripnya ya, teman-teman ya. Oke. Ya. Sand fender ada di sebelah situ ya. Pengganti sand yang di sebelah spion dia turun ke sini. Dan tulangan-tulangan sebelah sini masih lurus. Belum penyok, belum mentok. Amit-amit ya, teman-teman ya. Oke. Masih ngaleng sekali. Dan diberi talang air di sebelah sini. Dilapis di krom, cover krom di handle-nya. Seperti ini selera sih. Mau dicopot bisa, mau dipasang seperti itu juga boleh aja. Ya. Kalau kata orang, Brio yang saat ini masih model Triska, teman-teman. Karena bentuknya kayak setrikaan ya. Di belakangnya kayak gitu ya. Oke. Ingat setrika emak di rumah. Kalau ngelihat Brio model begini ya. Iya. Nah, akses bensin dari di sebelah kiri. Ada dua titik sensor parking di sini. Yes. Seperti ini. Nah, ini pembukaannya lewat tuas kunci sini. Atau ditarik tuas bagasinya yang ada di bawah jok supir situ ya, teman-teman ya. Oke. Ini full kaca ini. Pintu bagasinya ya. Nah, untuk kelengkapan lainnya kayak seperti spoiler nih. Ada Imon stop lamp, rear wiper. Cuma dia belum ada pemanas kaca belakang ya. Oke. Seperti itu. Lampu remnya masih mulus, clear. Pakai bohlam semua. Full bohlam. Ini juga full bohlam, teman-teman. Oke. Bagaimana dalamnya? Yuk kita lihat. Dalemannya. Nah. Ini dia dalamannya. Aksesnya kombinasi nih. Kombinasi all-risk sama TLO. Wah. Itu asuransi, Pak. Oh iya. Asuransi ini warna interiornya ya. Akses kombinasinya dia pakai warna coklat dan hitam. Seperti itu ya, teman-teman ya. Iya. Bagus. Joknya pun juga kombinasi juga antara krem dan coklat tua. Seperti itu, teman-teman. Bagus banget. Ada door pocket-nya ya. Buat naro-naro minuman dan beberapa barang lainnya. Power window. Spion sudah elektrik. Ya. Seperti itu. Bagian sini. Yuk kita longok. Nah. Iya. Pengaturan kursi masih manual ya. Belum elektrikal pastinya. Ini salah satu mobil LCGC-nya Honda. Oke. Tapi dia airbag udah ada ya. Double airbag kanan dan kiri ya, teman-teman. Cluster meternya seperti ini. Siap. Oke. Di bagian sini polos-polos aja. Terus pengaturan setir. Dia hanya tilt steering aja. Belum ada teleskopik pastinya. Oke. Nah ini pengaturan AC-nya seperti ini. Cukup lengkap. Cuman dia belum ada pemanas ya. Penghangat ya. Enggak perlu amat sih. Kalau itu sih. Emang kita hidup di negara bersalju. Ini kan Indonesia. Iya ya. Oke. Tropis. Negara tropisnya terlalu ini ya. Oke. Ada tombol AC. Tombol fog lamp apa rear defogger ya di sini ya. Ya. Seperti itulah. Ada sirkulasi udara di sebelah sini. Ada tempat penyimpanan di sini. Dua cup holder. Lalu di sini lacinya seperti ini. Lumayan besar. Bisa naruh empat botol minuman ya. Kisih-kisih AC-nya. Bulut-bulut. Seperti ini bisa dibuka dan bisa ditutup. Seperti ini ya. Dan masih rapih. Belum ada yang jebol. Oke. Seperti itu teman-teman. Dan kebersihan platform di sini cukup bersih. Dia warna coklat. Ngikutin ini ya. Joknya. Nah ini joknya. Headrest-nya ini model fix. Model pocong. Seperti itu kayak aila. Oke. Sampai ke belakang-belakang. Seperti itu ya. Model fix nggak bisa di adjust. Naik turun teman-teman. Tapi overall ini rapih ya teman-teman. Oh abis dicuci. Abis dicuci ya teman-teman ya. Abis dibersihin ya. Di keempat pintu ada seatbelt. Oke. Safety-nya ya. 5 titik sampai ke situ ya teman-teman. Power window juga sampai ke belakang yang nggak kayak karimon. Depannya doang power window. Tapi yang belakangnya masih diputar-putar aja. Seperti itu teman-teman. Oke. Udah nggak sabaran. Lihat harganya. Bahas harga dan simulasi kredit. Yuk lanjut aja teman-teman. Bang kenapa nggak kasih tau aja sih langsung gitu ya. Harganya di depan gitu. Yah. Biar teman-teman lihat dulu lah barangnya ya. Teliti sebelum membeli gitu. Bisa aja taruh depan. Cuman kan ya kayak apa ya. Kayak bukan konten. Kayak lu baca koran gitu ya. Baca koran aja tuh. Atau baca tabloid. Atau LX. Yang udah langsung terpampang. Tapi kan di YouTube ini kan. Bisa kita kasih lihat keadaannya sekolah belakang teman-teman ya. Kondisinya bagaimana. Nah kondisi. Metiknya aman. Aman. Nggak ada masalah. Metik. Ini MT. Manual ya. Ini yang transmisi manual ya. Coba kita pastikan sekali lagi ya. Ya. Manual ya. Ya manual. Manual. Apakah masih tebel atau tidak. Kuplingnya silahkan coba aja langsung. Tapi info terakhir. Mobil ini saat dibawa kesini. Itu transmisi manualnya masih aman. Masih nendang. Masih nendang plat coplingnya ya. Masih tebel ya teman-teman ya. Oke. Kelistrikan aman. Lancar. Lalu. Kaki-kaki. Mesin kering ya. Itu aman lah. Pokoknya ya. Teman-teman cek lagi aja. Oke. Dan ini. Kita buka harganya. Brio Satya E. Manual tahun 2015. Ini kilometer berjalan di 111 ribuan. Pajaknya terima hidup. Oke. Misalnya kita buka 120 juta. Yes. 120 juta. Bisa nego tipis-tipis langsung main kesini. DP-nya 17 juta. Angsurannya 3 juta tiga ratusan. Tenornya lima tahun. Buat yang minat langsung main ke Seria Mobil Indo. Teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Rezekinya ada. Bisa kebeli mobil di bulan ini. Dan hajat hidup selalu dipermudah sama Allah SWT. Semangat. Cari rezeki yang berkah. Buat menggapai cita-citamu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Bang Diva langsung dari Seria Mobil Indo Jalan Pendidikan Rawa Kalung Gunung Sindur Bogor. Hari Jumat libur. Mohon undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.